Seorang penggali tanah tertimpa tanah longsor di Tarakan, Kalimantan Utara. Pencarian dan evakuasi korban berlangsung 2 jam. Warga beramai-ramai melakukan pencarian korban yang tertimbun tanah longsor di Jalan Hanggrek 2, Tarakan, Kalimantan Utara. Korban diketahui bernama Gali, 25 tahun, warga Jalan Cahaya Baru, Kelurahan Karangharapan. Korban tertimbun longsoran tanah dari bukit saat menggali tanah untuk timbunan pada kamis sore. Setelah 2 jam tertimbun, korban berhasil ditemukan di kedalaman 1 meter dalam kondisi meninggal dunia setelah tim SAR bersama warga menggali lokasi longsoran. Gali melaksanakan ating bus bersama orang tuanya pada pukul 17.00. Pada saat itu Gali, tiba-tiba pas saat menggali, tiba-tiba tanah dari gunung tersebut menjatuhi dirinya dan akhirnya tertimbun tanah longsoran tersebut. Korban langsung dibawa ke RSUD Tarakan untuk dilakukan visum sebelum diserahkan kepada pihak keluarga. Dari Tarakan, Kalimantan Utara, Usman Codang melaporkan.